Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin Kang Ujam Bustomi kali ini sedang menginterogasi anak dari Kiai Kohar dan juga ibu Nyai Fatimah Yang mana, setelah Kiai Kohar melarikan diri, hingga kemudian Kang Ujam Bustomi terpaksa kembali melawan si Akang Santri Karena dia masih saja berusaha melindungi Sang Kiai Namun lagi dan lagi, Kang Ujam Bustomi berhasil mengalahkan dan juga menaklukkan si Akang Santri Hingga kemudian, Kang Ujam Bustomi pun membuang ilmu-ilmu hitam yang masih dimilikinya Dan kemudian dari Kang Santri itulah Kang Ujam Bustomi mengetahui, jika guru Kiainya itu sedang mengobati Ning Sahro yang merupakan anak dari Sang Kiai Kohar itu sendiri Dan setelah interogasi yang dilakukan oleh Kang Ujam Bustomi, terungkaplah cara pengobatan Sang Kiai Rupanya, untuk menghilangkan santet dan menghilangkan penyakit-penyakit lainnya Sang Kiai melakukan pengobatan dengan cara mengelus-elus hingga mengjilat-jilat apem pasien-pasiennya Dan yang lebih mengenaskan lagi, hal tersebur juga dilakukan terhadap anak perempuannya sendiri Dan rupanya hal itu tak hanya berhenti sampai di situ saja Karena setelah Sang Kiai berhasil merangsang pasien-pasiennya Maka sudah pasti akan segera ditumpaki sebanyak yang dia mampu Fakta mencengangkan ini benar-benar membuat Kang Ujam Bustomi tak bisa berkata apa-apa Bagaimana bisa seorang ayah yang bergelar Kiai, justru tega merusak kesucian anak perempuannya sendiri dengan cara menjebol gawang keperawanannya Kang Ujam Bustomi pun kemudian membawa Ning Sahro untuk bertemu dengan si ibu Nyai Guna Memberitahukan kebobrokan mental dari suaminya tersebut, Kiai Kohar Yang terakhir Anak umi sakit Yang kamu sakit kan tadi Yang ini tadi di kamarnya abinya Emang umi tahu? Tahu, sudah diobatin sama abinya Oh, sedang diobatin sama abinya Oh, karena ini anak umi lagi sakit, terus diobatin sama abinya Oh, diobatinnya di kamar Berdua umi tahu, berdua di kamar tadi saya ngomong Umi sama anak Umi ya dikonong katanya dobatnya dicilatin tuh barangnya mau ngelihara mau dijilatin sama Abi lo berada di jatahnya bisa maaf kamu sendiri ngomong jangan bohong kamu jangan fitnah lagi tadi kamu udah fitnah suami saya sekarang kamu fitnah anak saya enggak bisa enggak minta saya kamu kenapa tadi ngaku kamu tadi ngomong di jilat-jilat tadi di depan ibu kamu gak ngaku apa yang merasukkan dirimu kamu kenapa tadi ngomong di jilat-jilat kamu kenapa tadi ngomong di jilat kamu kenapa tadi ngomong di jilat-jilat kamu kenapa tadi ngomong di jilat